Halo teman, jumpa lagi dengan saya Amir. Di sini saya akan mencoba untuk menceritakan secara singkat salah satu novel karya Voltaire. Tapi siapa sih Voltaire itu? Dengan nama asli François-Marie Arouet adalah seorang penulis, dramawan, sejarawan, dan filsuf Perancis yang lahir pada tanggal 21 November 1694. Ia juga adalah seorang tokoh humanis besar yang berjuang melawan fanatisme religius dan memperjuangkan hak-hak kebebasan berpendapat. Karya-karyanya yang terkenal, antara lain Zadik, Kandit, dan Longinu. Nah, di sini saya akan mengulas bukunya yang bergenre kisah filosofis, yaitu Longinu. Baiklah, yuk langsung saja ke ceritanya. Kisah Longinu diatur dalam kerangka sejarah yang pas. Pada saat itu, tahun 1689, Perancis masih dibawa memperintahan Raja Louis ke-14. Sedangkan novel ini ditebitkan hampir satu abad setelahnya. Metode ini memudahkan Voltaire untuk mengkritik masyarakat, agama, dan monarki pada saat itu. Cerita dimulai dengan biarawan dan mademazel di Kerkabong yang berjalan-jalan di tepi pantai dan berduka atas kepergian saudara mereka yang telah pergi ke Kanada. Lalu, ada kapal Inggris yang datang dan membawa seorang huron yang bernama Anshinu. Huron adalah seorang Indian Amerika Utara. Huron muda, pemeran utama dari kisah filosofis ini, mewujudkan mitos orang kedalaman yang baik, yaitu pria yang belum diselewengkan oleh budaya barat. Ia selalu disebut Anshinu karena ia selalu naif mengatakan apa yang ia pikirkan dan karena ia melakukan apapun yang ia inginkan. Anshinu kemudian diadopsi oleh biarawan Kerkabong karena ia tahu bahwa ia adalah keponakannya. Karena melihat jimat yang dia pakai merupakan jimat yang sama dengan yang dipakai saudaranya yang hilang di Kanada. Setelah itu, Anshinu jatuh cinta dengan seorang wanita muda bernama Mademoiselle de Saltif. Tetapi hubungannya tidak direstui oleh biarawan de Kerkabong karena dalam agama katolik, ia dilarang untuk menikahi ibu baptisnya sendiri. Tetapi Anshinu dengan sifat naifnya pergi ke Versailles untuk mendapatkan persepilihan raja agar bisa menikahi Mademoiselle de Saltif. Namun, di perjalanan ia ditangkap oleh seorang Yesuit yang curiga dan menuduh Anshinu sebagai orang protestan. Pada saat itu menjadi seorang protestan adalah sebuah kejahatan di Perancis sejak dikeluarkannya, Edith de Nantes. Ia tinggal bersama seorang Jean Celis yang bernama Gordon di dalam penjara. Ia diajari untuk membaca dan mengembangkan diri. Lalu, biarawan Mademoiselle de Kerkabong dan Mademoiselle de Saltif pergi ke Versailles untuk menyusul dan mengeluarkan Anshinu dari dalam penjara. Tetapi wanita ini harus tidur dengan seorang pejabat Yesuit yang bernama Sopwange sebagai syarat untuk bisa mengeluarkan Anshinu dari dalam penjara mereka. Dia menghormorbankan kesukiannya demi melakukan kebaikan melepaskan Anshinu yang dicintainya. Kisah filosofis ini biasanya memiliki akhir yang bahagia, tetapi tidak dengan kisah Anshinu ini. Dalam bagian terakhir, Mademoiselle de Saltif mengaku bersalah atas perselingkuhannya kepada Anshinu. Dan dia akhirnya mati karena perasaan bersalah. Orang yang bertanggung jawab atas kematian ini, yaitu Sopwange, yang dianggap tahu pertobatan, kemudian mencuk dan menawarkan Anshinu dan karakter lain situasi yang mementungkan agar bisa dimaafkan. Kisah ini memperbarui Jane Ray dengan memberi akhir yang kompleks, yang bernuansa oposisi antara karakter baik dan buruk. Lalu, apa saja tema-tema penting di novel ini? Yang pertama adalah mitos orang savage yang baik, sesuai dengan gagasan bahwa manusia pada dasarnya baik, sebelum dia diguburkan oleh masyarakat. Evolusi Anshinu yang dari orang savage menjadi seorang intelekt berkat membaca buku selama ia ditahan, ini merangkum konsep manusia ideal, menurut Walter. Kepekaan manusia dan kualitas alami harus dilengkapi dengan pendidikan intelektual yang melibatkan membaca. Dan yang kedua, yaitu kecaman terhadap kekuasaan kerajaan. Kisah ini terjadi pada masa pemerintahan Louis XIV. Tapi jangan salah, di belakang Louis XIV, Louis XIV lah yang digeritik oleh Walter. Pengadilan Versailles adalah ruang yang korup dan tidak peduli terhadap penduduk. Melalui ditangkapnya Anshinu, Voltaire mengecang penyalahgunaan kekuasaan dan mekanisme surat perangko yang memungkinkan raja dan pemerintahnya untuk memenjarakan subjek pada surat sederhana tanpa adanya sidang. Anshinu dan Gordon menanggung beban keadilan sewenang-wenang ini sehingga mereka bertanya-tanya, jadi tidak ada hukum di negara ini? Dalam bab ke-14. Kisah ini dengan demikian menggambarkan ketidakadilan masyarakat monarki yang menentang hukum alam yang berbudiluhur yang diwujudkan oleh Anshinu. Voltaire menunjukkan bagaimana masyarakat Anshinu regime merusak kemurnian sifat manusia. Dan yang ketiga adalah, Anshinu juga berisi kritik terhadap agama. Voltaire memilih sudut pandang huron yang naif untuk menjelah absurditas dogma agama. Voltaire juga mengkritik Jansenis, sebuah ardu religius yang menentang Yesuit. Gordon, karakter simpatik, tentu saja Jansenis. Tetapi Voltaire membuatnya berevolusi. Dalam bab ke-11, Gordon menjadi sadar akan kesalahan agama yang dalam menghadapi Anshinu. Di akhir cerita, ia menjadi bijaksana dan merupakan Jansenisme. Nah, seperti itu ya teman, rangkuman singkat dari novel Longinesu, karya Voltaire. Baiklah, sekian dari saya dan terima kasih dan sampai jumpa kembali. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.